Intro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Gimana kabarnya Mbak Yuli? Alhamdulillah Sehat selalu Sampai gimana kabarnya? Ya biasa, sehat Harus lebih dari sehat lah Tak rekam Mbak ya, nanti tak umbelin Nenek Youtube boleh? Iya gak apa-apa Sudah sampai gimana kemarin dari rumah sakit Hasilnya, apa rancamnya? Udah dua kali nginep sih Mbak Tapi kata majikan sih Katanya aku kan kurang bahasa kan Kata majikan sih gak apa-apa Kata ya cuman kedinginan aja gitu Kepikiran sampean itu Udah sekian lama gak pulang Waktunya pulang Nanti kalau udah di rumah di Indonesia Pasti juga sehat walafiat Kumpul sama keluarga Amin Udah lima tahun sih gak pulang Nah, tuh kan Total udah berapa lama di Hongkong? Empat belas Tuh kan Majikan pertama dua tahun Majikan ini yang kedua ini Dua belas tahun nanti Tanggal dua-dua Maret ini finish Pensiun Mbak, pensiun Udah capek badannya Pensiun Iya mau pensiun sih Mbak Ya itu aku kan mau nanya gitu kan Aku kan disini kan Udah kontrak ke-6 ya Kontrak ke-6 nanti finish tanggal Dua-dua Pisanya itu tanggal dua-dua bulan ini Maret ini kan Tapi kan Kemarin bulan satu kemarin kan Aku kan udah tanda tangan kontrak baru Bulan satu kemarin 2023 Iya Tapi sebelum bulan satu Sebelum tanda kontrak Tanda tangan kontrak baru itu kan Aku kan ngomong sama Majikan Aku ngomong sama dia Aku bilang Aku kan gitu Nanti bulan tiga itu Aku kan finish gitu Kamu mau kasih Uang long service Terus dia bilang Enggak katanya Terus kan aku tanya Ya sedikit pun gitu Masa gitu Nggak kasih gitu Berapa ribu kek gitu kan Dia bilang Enggak katanya gitu Ya udah lah gitu kan Nah terus Udah Beberapa hari kemudian itu Aku kan Nge-WA dia Kan nge-WA dia kan Nge-WA dia kan nggak seru Nge-WA sama aku kan Nge-WA dia Aku bilang gitu Aku mau cari majikan lagi gitu Kalau finish kontrak gitu Kalau kamu nggak kasih uang 5 ribu gitu Maksudnya uang jajan gitu kan Oh pasangon Ya gitu Iya Aku mau cari majikan lagi gitu Lagian gitu Kamu itu Kalau ngambil pembantu baru gitu Lebih mahal bayarnya gitu Hampir 20 ribuan Aku kan bilang gitu Nah terus Nah terus dia bilang Terus dia bilang Ya dia kan langsung telpon aku kan Kamu katanya minta duit Katanya gini-gini Katanya gitu kan Terus kan aku bilang Ya aku itu buat Itu buat Nyumbang Beli obat gitu Aku kan selama ini kan Obatnya kan beli Beli dari Indo gitu Dikirimi sama suami gitu kan Itu waktu itu kan Aku belum masuk rumah sakit Mbak Yul Tapi majikan itu tau Kalau aku ada sakit gitu kan Ya aku katanya Nggak mau kasih duit Katanya Kalau buat beli obat di Indo Katanya Mending kamu katanya Berobat disini katanya gitu kan Nah terus kan Aku kan alasan lagi gitu kan Ya aku bukan buat Beli obat aja gitu Aku sambil nyumbang saudara gitu Kamu kan tau gitu Di Indo lagi ada musibah gitu kan Kena gempa gitu kan Eh gitu Waktu itu kan ada gempa Katanya Emang katanya Di Indo katanya Rumahmu katanya Kenapa Katanya Aku bilang Ya itu gitu Kakakku gitu Rumahnya ambruk gitu Suaminya meninggal Kan aku bilang gitu kan Terus bilang Oh katanya yaudah-udah Katanya terus dia Tutup telpon kan Nah terus ketemuan Belanja gitu kan Ketemuan Terus dia ngasih 5 ribu kan Di amplop kan Nggak tau kan Bahasa apa kan Mungkin aku pikir kan Dia kan menyumbang Gempa itu kan Ya Gitu Nah terus Udah ngasih uang itu Seminggu kemudian Aku disuruh ke agent Sama majikan Suruh tanda tawang kontrak Baru gitu Gitu Nah Terus kan Yang aku khawatirkan Itu kan Ini kan aku kan Tanggal 22 ini kan Finis Kontrak yang pernah Tanggal 22 bulan ini Terus Tanggal 30 nya itu Setelah majikan Ngasih gaji Ngasih hak Aku kan Tanggal 30 nya itu kan Selang satu minggu kan Aku itu mau notice Membayul Terus maksud Aku itu takut Majikan itu Nuntut aku gitu Yang uang 5 ribu itu Waktu itu kan Pertama aku mintanya kan Kalau kamu Mau ngasih aku 5 ribu Aku mau nambah kontrak Terus itu dia nuntut Enggak ya Bumbayul Enggak Waktu terima uang 5 ribu itu Apa yang ditulis Dan siapa yang Tanda tangan itu apa Saya kan gak tau itu Enggak ada Enggak ada yang tanda tangan Cuman ada aku itu Waktu itu Cat gitu kan WA gitu kan Itu aku Aku mau nambah kontrak Gitu Kalau kamu kasih uang 5 ribu Itu udah gitu Itu aja sih Tapi kan ujung-ujungnya kan Masalah gempa-gempa itu Terus dia ngasih uang Amplop itu kan Enggak Enggak ada perjanjian Enggak ada apa Cuman ngasih aja Gitu Udah Berarti gak ada tulisan apapun Enggak ada Cuman takutnya dia kan Ada catnya aku Di WA itu Aku bilang aku mau Mau nambah kontrak Asal kamu kasih 5 ribu Gitu Maksudnya aku Takutnya dia itu Apa Moto itu Catnya aku itu Begitu Mempermasalahkan itu Mempermasalahkan itu Yang saya mentakutkan Iya Takutnya Itu Ya udah lah Kalau kamu cuman Notis kan Nambah cuman Satu bulan kan Mana gitu uang yang 5 ribunya Takutnya gitu Aku kan nanti Notis kan tanggal 30 ini Maret Nanti tanggal 30 bulan 4 Aku Pulang gitu Ya pertahan-pertahan lagi Untuk satu kontrak lagi Gak bisa ya Enggak lah Aku kan Aku kan Mbak Yul Sengaja kan Aku kan Ngambil uang bonus 5 ribu itu Kan majikan aku kan Mbak Yul kan pelit Kalau aku finish kontrak itu Kalau aku gak pulang Itu satu dolar pun Gak ngasih gitu Tapi ya jangan Itu Maksudnya Kalau sampai sudah renew Jangan Selepas renew satu bulan Terus sampai notice Nanti kesannya malah sampai Nanti Gimana Takut toh Takut di Majikan minta Minta uang balik 5 ribu itu Iya Takutnya disitu sih Tapi aku kan nanti Kalau alesan Apa-apa kan Mungkin kan majikan kan Juga mau pertimbangkan Karena aku kan disini kan Udah lama mungkin Udah mau pensiun kan Udah bosan kerja kan Mungkin Gimana yang Mbak Yul itu Dituntut gak ya Sebenarnya kalau masalah Tuntut menuntut itu Gak ada Gak ada Istilah Seperti itu tuh Gak ada Kayak gitu kan Cuma Istilahnya kan Kesannya itu Kayak Sampean endingnya Di terakhir kerja itu Kok Habis ngasih Katanya mau nambah Minta uang 5 ribu Untuk biaya yang di rumah Tapi sudah dikasih Kok cuma satu bulan Kayak gitu kan Kadang kan menjadi bahan Pembicaraan majikan Para majikan Kayak gitu loh Gak ada Kalau masalah Sampean cuma takut Tuntut menuntut itu Gak ada Istilah Tuntut menuntut itu Gak ada Masalah Nambah kontrak Tidak Atau Sampean mau nge-break notice Atau interminit Itu bebas Siapapun boleh Majikan boleh Pembantu juga boleh Kayak gitu kan Cuma Kesannya itu aja sih Di terakhir pengabdian Sampean memberikan kesan Yang kurang Menyenangkan Kayak gitu Terkecuali kalau sampean Kemarin finish kontrak Selesai Gak ada masalah Recordnya bagus Kayak gitu kan Nah ini Habis minta uang 5 ribu Terus habis itu Nambah baru satu bulan Sampeannya Notice Padahal udah kerja lama Yang lamanya itu Udah ketutup dengan Satu Poin Sampean gara-gara Selepas dikasih uang 5 ribu Terus sampean notice Itu aja sih Iya sih Mbak Yul Aku sih terserah kan Mau recordnya jelak Mau gak orang aku kan Gak bakal kesini lagi Aku kan mau pensiun Tapi kan Aku kan Apa maksudnya kan Yang dapat uang 5 ribu itu kan Aku kan jelas nambah kan Nambah kontrak Walaupun Dua bulan jalan kan Kalau tanggal Tanggal 30 notice Ketanggal 30 depannya lagi Berarti aku udah Satu bulan lebih Nambah kontraknya gitu kan Yang jelas kan Aku kan udah Udah nambah kontrak Gitu kan Gak ada masalah Iya aku kemarin Iya kemarin juga Aku telpon agent Gitu kan Kata agent Ya katanya Aku gak tau Katanya itu Katanya majikan Kalau Kalau mau menuntut kan Katanya Ya itu katanya Terserah kamu berdua Katanya aku Gak ikut campur Katanya gitu kan Kata agent gitu Tapi katanya Kalau kamu gak ada Apa Tanda tangan Apa gitu kan Katanya majikan Gak bisa menuntut Katanya Tapi aku katanya Gak tau Katanya gitu Ada agent Bilang begitu Paling majikan juga Marah-marah Ngomel-ngomel Gitu aja sih Tapi kalau tutut menuntut Itu juga gak ada lah Kayak gitu Itu ya Mbak Yuli Aku alasannya Gimana ya Men notice gitu ya Yang tepat Itu gimana ya Bilang aja Ya Intinya kalau Saman mau pulang Ya bilang aja Keluarga menyuruh saya pulang Kondisinya Ada ini Ini Kayak gitu loh Punya anak gak Kalau Itu ya Oh kalau punya ya Ya punya sih Anaknya Istilahnya Suruh saya minta pulang Harus begini 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 Kayak gitu kan Jadi Lihat kondisi keluarga Sampean itu Yang bisa Untuk dibuat Alasan itu Apa Kayak gitu aja Gak ada masalah Yang kuat alasannya ya Oh toh juga sampein pulang Gak cari majikan lagi kan Enggak Mau pensiun ya Kalau mau cari majikan lagi Aku disini Lebih enak Lebih nyaman Jaga nenek satu ya Hah Jaga nenek satu Iya Nenek masih sehat Ya itu kata Agent katanya Enggak dapet Long service Katanya Kalau majikan Enggak ngeluarin Aku ya bertahan Gitu Gimana Kata agent katanya Kalau majikannya mati Katanya baru Katanya dapet Long service Terus aku Ngebatin Boro-boro mati Sakit aja Enggak majikan aku Si lampir itu kan Sehat aja Enggak diapapain Mbak Yul Dia kalau ngompol Kalau pakai sepatu Ya dia sendiri Pakai sepatu Enggak pernah gitu Minta-minta gini Enggak Cuman aku ngasih sarapan aja Sama makan siang Makan malam udah Gitu-gitu aja Cuma kakek Cuma nenek doang Satu orang Ya ada sih Si gerandong itu Gitu kan Anak bungsunya gitu kan Dia juga bisu Bukan bisu sih Dia enggak pernah komen Enggak pernah ngomong Sama aku itu Dikasih sarapan yaudah Masakan enak-nggak enak Dia dimaja Dia di kamer aja Main game gitu Mbak Yuli Kalau Maksudnya Kalau makan siang Diketuk pintunya Seru makan Yaudah makan Habis makan Yaudah masuk kamer lagi Malamnya begitu Makan malam masuk kamer lagi Udah gitu-gitu aja Oh begitu Oke Bertahan makannya Kerasan ya Padahal sebahagia Iya kerasa Ini juga kan Ya sayang juga sih Mau pensiun kan Kerjaan enak Kan orang-orang kan Ada yang susah Makanan aku cukup Majikan itu Kalau soal duit itu Dia emang kele Tapi kalau soal makanan Dia itu Stok itu udah Terserah Mau habis Mau apa Dia enggak pernah komen Ya waktunya Sampean ini udah terlalu lama Di Hongkong Jadi rasa jenuhnya itu Sudah mulai Menjamur Sampai Di otaknya itu Menjamur Jadi Sudah mulai Saatnya untuk Refresh pulang ke Indonesia Kayak gitu Enggak ada masalah Enggak apa-apa Jadi wajar Karena sampean sudah Sekian lama Kerjaannya itu Jadi boring Kayak gitu loh Bosan Kayak gitu loh Iya Jadi uang kan Enggak bisa membeli Kebahagiaan Dalam Kehidupan Kayak gitu Saatnya pulang Ya pulang Enggak apa-apa Kayak gitu Refresh Nanti mudah-mudahan Sampean punya Kebahagiaan di rumah Rejeki lancar Di Indonesia Kayak gitu Amin Amin Yang paling kan Kita bisa menekan hati Kayak gitu Sekian lama Sudah di Hongkong Iya Aku dari umur 20 Ke luar negeri Sampai sekarang Sudah 40 tahun Di luar negeri 20 tahun Berarti Nyawanya Separuhnya itu Di luar negeri Separuh apa Separuh apa Di luar negeri Jadi Jadi Majikan gak bakal Nuntut ya Mbak Yul Maksudnya aku itu Gak bisa nuntut Ke polisi Atau ke Apa Kedutaan Ke itu Ke apa namanya Itu kan Enggak kan Karena kan gak ada Bukti kan Yang aku takutkan Itu kan ada WA-nya gitu Lomba Yang aku minta Aku mau nambah gitu Kalau kamu kasih uang 5 ribu kan Tapi kan disitu kan Enggak harus nambah 2 tahun kan Yang penting kan Nambah kan Betul Betul Yang penting kan Sama sudah tanda tangan Dan visa baru Sudah keluar Sudah nambah Walaupun itu entah 1 bulan 2 bulan 3 bulan Yang penting kan Sudah nambah Kayak gitu kan Cuma kontrak Tapi kalau ada insiden Menginginkan keluarganya Yang di Indonesia Untuk sampean Harus pulang Ya mau gak mau Kalau memang kesepakatan Sampean harus pulang Ya notice Kayak gitu kan Gitu aja Gak ada masalah Mbak Tenang Santai Semakin sampean Bikin ruwet Hal-hal yang Seperti itu Gara-gara uang 5 ribu Nanti malah Sampai Nanti malah Bikin Endingnya itu Sampai malah Bikin sama majikan itu Agak kurang enak Kayak gitu loh Yaudah Mudah-mudahan pokoknya Dalam hati Diniatkan aja Yaudah mudah-mudahan lah Ini aku keluar Majikan nerima Kayak gitu aja Dibuat sebaik mungkin Kayak gitu Daripada sampe nanti Khawatir Yang gak-enggak Malah kejadian Malah repot nanti Yang penting kan Kalau gak ada Tuntut-menuntut Gak ada Istilah kata Tuntut-menuntut Itu gak ada Mau membatalkan kontrak Mau mengensel Mau notice Mau ngebreak Itu gak ada Tuntutan majikan Untuk mewajibkan Kamu harus finish kontrak Dulu baru pulang Gak ada Tapi kan Mbak Yul Itu kan Aku kan kontrak lama Itu kan tanggal 22 Bisanya itu kan Bulan ini kan Terus kalau aku Notisnya tanggal 30 Kan berarti Bisa baru kan Udah jalan kan Udah turun kan Udah jalan kontrak baru kan Nah visanya sama Nuzahana nerima Apa belum visanya Aku seumur hidup Gak pernah Pokoknya kalau udah Tanda tangan Kontrak baru itu Ya udah gitu Gak ada kabar gitu Pokoknya tanda tangan Kontrak baru sambil medikal Udah gitu-gitu aja gitu Aku aja gitu Yang 10 tahun itu Kalau menerima gaji Itu gak pernah Tanda tangan Gitu oke Jadi yang ditanyain Sama Ejen aja Kayak gitu kan Pisa aku udah keluar Belum yang baru Kayak gitu Nanti kalau visanya udah keluar Baru sambil kasih notice Kayak gitu aja Biar nanti Enggak tampil Emang kalau Kalau tanggal 30 notisnya itu Emang pisanya belum keluar Gitu Mbak Yud Ya kita gak tau Ejennya udah proses apa Belum Jadi aku harus Telepon Ejen lagi Gitu Aduh Iya Yaudah Sama data Sama data-data Gitu aku gak pernah pegang Majikan terus yang pegang Aku gak pernah pegang Gak ada masalah Kalau sampai mengizinkan Kalau sampai gak mengizinkan Ya boleh diminta Dipegang sendiri Gitu gak apa-apa Iya sih Males juga Pegang-megang data Biarin aja lah Sama majikan Yang penting Tiap bulan terima duit ya Terima gaji ya Iya Sebenernya sih Lugi juga gitu kan Mau pensiun Kerjaan disini enak Gaji kan Maksudnya kan Ya gaji kan Ya sekian juta kan Kalau di Indokan Susah nyari duit kan Tapi dipikir-pikir lah lah Duit gak ada ujungnya lah Gitu kan Yaudah lah Berhenti aja dah Intinya Sampaian itu Udah capek Di Hongkong itu Iya Udah capek Udah mau hidup normal Mau ini Mau produk anak Mau bikin anak Yang banyak Udah Itu yang banyak Biar nanti tambah Sampai gairah lagi Kalau udah kayak gini Jagain orang tua Tiap hari sama Orang tua Kayak gitu kan Jadi bosan Hari-harinya itu bosan Gak ada Sesuatu hal yang baru Kayak gitu loh Makanya walaupun Pekerjaan enak Gajinya lancar Tapi Hati kita itu Gak nyaman Gak tenang Kayak gitu loh Karena kita memang udah Lelah Bekerja itu Udah lah Lelah Capek Kayak gitu Iya sih Apalagi kan Aku kan Bayul Mesti lampir Kalau habis sarapan Gitu kan Udah jentul aja Di sopa gitu kan Udah gitu Makan siang Abis makan siang Jentul lagi Di sopa Ngeliat TV gitu Akunya duduk aja Di kamarnya sendiri Gitu kan Ngeliat YouTube Lampirnya Ngeliat TV Akunya ngeliat YouTube Si gerandungnya Main itu Main apa Main game Ya udah gitu Bertahun-tahun Gitu-gitu aja Jadi ada mainannya Semua tiga orang Gitu Jadi aku 14 tahun Gak bisa bahasa Mbak Yul Karena yaudah Ngeliatin YouTube Banyak hari-harinya Gitu kan Nonton saya ya Tiap hari komen ya Pokoknya Yaudah Makasih Mbak Yul Oke Terima kasih banyak Mudah-mudahan Di penghujung Pak Amitan sama majikan Majikan gak marah Terus bisa Saling legowo Jadi Biar sampai Pulang itu Biar gak punya beban Tenang Kayak gitu ya Iya 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 Oke Makasih Mbak Yul Siap Siap Oke Matur sun sangat Selamat Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman ya Kalau udah capek Lelah Jawabannya ya Tinggal kita ngecasnya Pulang ke Indonesia Supaya refresh lagi Majikan enak itu Kadang belum tentu Kita menikmati Gaji lancar Kadang juga kita bisa Masih ada yang kurang Karena apa Sekian lama bekerja Capek Lelah Jawabannya ya Pulang ke Indonesia Ya kalau mau pensiun Ya mudah-mudahan Bisa ngumpul Sama keluarga Di sisa umurnya itu Bisa menikmati Kebahagiaan Karena sudah Separuh Separuh umurnya itu Sudah di luar negeri Semangat aja Untuk teman-teman semuanya Baik yang di Hongkong Ataupun sudah Yang sudah pensiun ya Mudah-mudahan Selalu bahagia Dan Sehat selalu Sun sangat Dan see you In the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax